Tio Pakusadewo Tio Pakusadewo Tio Pakusadewo Image yang melekat berkat kesuksesan memerankan sebuah karakter rupanya juga turut dirasakan oleh Arifin Putra. Terbiasa memerankan karakter sebagai pria baik-baik memang tak hanya membuat Arifin Putra dikenal sebagai pria baik-baik, namun juga membuatnya selalu dibanjiri tawaran karakter protagonis. Tak ingin terus terbuah dengan zona nyaman, Arifin pun akhirnya memutuskan untuk menanggalkan image tersebut dengan memberanikan diri menerima tawaran menjadi karakter antagonis pada tahun 2010 lalu. Iya, jadi kalau misalnya waktu masih jaman-jaman TV ya, waktu jaman-jaman TV emang selalu dijadikan kayak si cowok baik, si Prince Charming, pokoknya yang selalu baik terus gitu kan. Nah, waktu itu kan pernah pas akhirnya masuk ke dunia film, itu juga awalnya tawarannya begitu, si cowok baik, si cowok baik, si cowok baik, si cowok baik. Sampai akhirnya ada satu sutradara emang yang agak agak gila dikit, nama Timo, dia nawarin saya sebuah film di mana emang saya harus jadi antagonis. Nah, pas dapet aku baca ceritanya, keren banget gitu. Tapi pas gue ceritain sama orang-orang, itu nanya, wah Vin bahaya Vin, itu bisa ngancuring karir lu, jangan deh jangan ambil gitu, bahaya. Tapi gak tau gimana, gue sama tim gue, kita ngerasa, jadi emang ada kayak rasa tidak percaya, apakah mau itu dibilang meremehkan atau tidak percaya itu, pokoknya intinya ada rasa kayak, kayaknya itu bukan kamu deh Vin gitu. Tapi pas akhirnya filmnya keluar, malahan orang baru bisa ngeliat, oh iya ya, ternyata lu cocok juga ya. Malahan kalau sekarang kebanyakan orang nawarin yang jahat-jahat terus. Terus yang, kok gak nawarin yang baik sih? Enggak Vin, lu orangnya tuh lebih cocok jadi jahat gitu kan. Terus gue jadi ketawa aja sih kalau dengar itu, karena dulu justru kebalikan 180 derajat. Tak hanya memiliki pandangan berbeda perihal akting Tio Pakusadewa dan Arifin Putra pun, rupanya memiliki kiat masing-masing dalam mempertahankan serta meningkatkan karir mereka sebagai aktor yang berkualitas. Yang paling sederhana aja, jangan telat, itu disiplin pertama. Kalau sisanya bisa dibentuk dengan latihan, latihan dan latihan. Hanya dengan itu bisa dicapai hasil yang maksimal yang diunggungkan. Oh iya, itu setiap film, setiap cerita membutuhkan observasinya. Semua punya kesulitan masing-masing. Cuman ada yang peranan yang memang membutuhkan observasi yang agak panjang dan lama. Ada peranan yang observasinya sebentar, tapi semua ada yang observasinya. Dengan penelahan yang nggak bisa dibilang main-main. Artinya, kalau saya mencintai apa yang saya kerjakan, segala sesuatu yang saya lakukan untuk pekerjaan saya itu saya renungi betul. Saya rencanakan, saya data, kemudian saya lakuin. Ini lebih banyak matematiknya ketimbang ilmu sosialnya sebenarnya. Kata-kata nyaman itu juga kata-kata yang sebenarnya buat aktor ya, itu kata-kata yang paling bahaya. Karena kalau kita sebagai aktor nyaman di satu karakter, itu artinya karir kita mati. Kenapa? Karena orang ujung-ujungnya akan bosan. Jadi kita setiap film sebisa mungkin kita harus mencari sesuatu yang baru. Kita harus menggali lebih dalam lagi untuk mendapat sesuatu yang berbeda. Jadi setiap film emang gue harus menantang diri gue sendiri. Jadi justru makin nggak nyaman gue sama sebuah peran, itu makin bagus.